KPU Kota Bandar Lampung menanggapi temuan bawaslu Bandar Lampung terkait adanya penemuan 134 pemilih bermasalah di Kota Tapis Berseri. Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Deddy Triadi, mengatakan KPU terus melakukan pemutakhiran data pemilih yang diupdate dalam daftar pemilih berkelanjutan. KPU telah mendalami itu semua. Pada bulan Juni, ada 10.000 DPB yang sudah dihapus, meninggal sebanyak 3.105 dan ganda 7.391. Setelah dalam pilkada 2020 yang lalu, kita setiap bulan mengupdate ya data, terutama data pemilih berkelanjutan. Dalam DPT, sudah itu disinkronkan dengan DPB, itu memang ada penurunan kemarin berdasarkan surat edaran KPRP nomor 1772. Pemurangan jumlah pemilih kita itu dari 644.654, itu termasuk data pemilih yang TMS, yang meninggal dan juga ganda. Itu kurang habis kita 10.000, jadi dari DPB bulan April ya, bulan April kan, bulan April kan, bulan April itu ada penurunan kurang lebih 10.000. Deddy mengatakan pihaknya juga sudah melakukan uji petik terhadap DPB tersebut. Sementara itu DPB Kota Bandar Lampung untuk Juni 2022 mencapai 644.654 pemilih, turun dari DPB Mei 2022 yakni 654.949 pemilih. Dengan rincian pemilih baru sebanyak 201 pemilih, pemilih TMS kategori meninggal sebanyak 3.105 pemilih, pemilih TMS kategori ganda sebanyak 7.391 pemilih, serta pemilih ubah elemen data sebanyak 8.925 pemilih, yang tersebar di 1.700 TPS, 126 Kelurahan, dan 20 Kecamatan Sekota Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!